Iran meluncurkan ratusan rudal ke Israel pada hari Selasa 1 Oktober waktu setempat hanya empat hari setelah serangan Israel di Beirut menewaskan pemimpin gerakan Hezbollah yang didukung Iran Hassan Nasrallah. Serangan ini bahkan lebih cepat dari peringatan pejabat Amerika Serikat yang mengatakan Iran akan menyerang dalam beberapa jam ke depan. Dilansir dari The Jerusalem Post, sekitar 500 rudal ditembakkan Iran ke Israel dalam serangan terbarunya. Militer Israel mengunggah DX pada pukul 7 lebih 35 malam waktu setempat yang beresak semua warga sipil Israel untuk pergi ke tempat pelindungan bom saat roket dari Iran ditembakkan ke Israel. Ini adalah kedua kalinya Iran melancarkan serangan terhadap Israel dalam waktu kurang dari 6 bulan. Megan David Adam atau Dinas Pelayanan Kesehatan Darurat di Israel mengatakan satu bangunan di utara kota Tel Aviv dihantam rudal. Serangan rudal juga menghantam sebuah rumah di kota Tel Sheva. Rudal Iran juga jatuh di Tel Aviv di Mona, Nabatim, Hora, Khot Hashron, Bin Sheva, dan Rison Lesion. Rekaman video dari Khan memperlihatkan pecahan rudal jatuh di Laut Metin. Bandara Ben-Gurion mengumumkan pendaratan dan lepas landas pesawat dihentikan. Semua perjalanan kereta juga dihentikan. Pasukan Gadak Leverusi Islam Iran atau RGC mengatakan serangan itu adalah balasan atas serangan Israel yang menewaskan Sekretaris Jenderal Kizbua Hassan Nasrallah pada minggu lalu. Dan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Henieh pada akhir Juli. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, militer Israel meminta warganya untuk segera menuju tempat perlindungan. Menteri Keamanan Israel Basil Smutsu mengecam serangan Iran itu. Adapun Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan negaranya siap melindungi Israel dari serangan rudal Iran.